Hai temen kembali lagi di video aku Erina Shabania jadi di video kali ini kan pasti udah tahu dari tampilan depannya gitu ya itu aku tuh bakalan eh nge-review nge-review ini namanya itu namanya nge-review ranta lantai dua tekerung nasi gitu aku dekorasi sebagai kamer estetik tapi aku enggak tahu juga menurut kalian estetik atau enggak nah guys apa sih ini namanya kan udah banyak gitu bikin eh youtuber-youtuber bikin video apa namanya bikin video itu sih kayak nge-dekorasi kamar-kamar gitu jadi aku juga tuh kayak bingung jadi aku tuh bikin kamar apa namanya dekorasi kamar aja deh nah sebelum kalian penasaran kau tuh jangan lupa subscribe eh subscribe like comment share and subscribe dan kalian bisa komen mau bikin apa gitu nah oke daripada kita kelamaan maningan kita langsung aja review kamarnya let's get started oke guys dan aku sudah kembali lagi seperti apa namanya manusia pada umumnya enggak seperti tadi tapi apaya jukit-jukit kagak jelas kayak orang enggak jadilah review nah ini tuh Sakura update-an terbaru tuh seneng banget karena dapet bajunya kayak gini lu guys tuh jepeknya tuh apa namanya sayapnya gitu itu langsung dan paling seneng atuh di rumahnya kayak ada loteng dan dapet sepeda tadinya kan sebelumnya belum dapet sepeda Oke guys daripada lama kita banyak cincong kita langsung aja ke di dalam nanti ya guys tapi kalian enggak tahu dimana dimana apa namanya itunya tombolnya nah itu kayak ada titik tiga gitu dan kita tuh pencet aja action eh enggak tahu namanya cara udah keduka waduh ya aku nih mulai dari depan aja kali ya tuh udah kereta nampu Oke kita langsung aja masuk Assalamualaikum cara guys ini dia belakangnya dan aku belum melihatin depannya yaitu depan seperti satu dua tiga ceret bikin nih guys depannya biasa kayak kasut-kasut gitu nah itu apa namanya dindingnya aku lapisin lagi karena dindingnya tuh kan tadi sebelumnya tuh kayak polos gitu nah ini tuh aku ditambahin ya apa namanya dilapisin lagi biar enggak polos dan atasnya juga kasih hiasan kayak lampu-lampu gitu setelah soalnya kebanyakan pada ngasih lampu-lampu gitu guys Oke guys jadi aku tuh seneng banget karena di update-an terbaru tuh ada piano nah ini guys pianonya lucu banget ya pilih pianonya nah jadi disini tuh aku kasih fans atau enggak aku kasih raja gini loh guys nah dan aku juga enggak lupa ama funitor yang lama jadi aku tuh kasih rak TV sama volgepan karena nggak tahu itu tuh apa namanya biar kayak nggak kosong gitu tadinya tuh kosong guys disini cuman ada piano nah jadi aku taruh ini dia nggak kosong banget gitu nah ini juga aku tuh ditambahin gitu kayak karpet-karpet yang sekturnya tanah oke nah jadi kita ke samping dan di samping tuh adalah tempat belajar aku ya guys cepat belajar aku nah ini tuh adik kayak kasih fans lagi pagar dan ini tuh ada sofa sofanya nah dan aku juga tidak lupa untuk menaruh pola geplen evola geplen nah jadi ini tuh tempat belajarnya guys aku tuh bisa belajar sambil main laptop ya guys ambil main game bisa bikin game-game gitu nah sebelumnya kan sebelum ada sakura yang apa yang baru ini apa namanya gadara kayak gini jadi kita tetep kayak harus bikin nah sekarang tuh ada guys udah ada gitu jadi bagus aja gitu kita nggak usah capek-capek bikin dan enggak boros propsnya nah ini juga aku tuh sepinya tuh apa namanya pakai rak TV guys ini aku pakai dua yang satu panjang satu pendek dan tidak jauh-jauh juga dengan pola geplen kan tapi aku enggak tahu juga kenapa aku pakai pola geplen Oke kita lanjut ke depan ya ini dia guys depannya Oh ya sebelum aku review Aduh aku hilang sebelum aku review nah disini tuh ada sofa dan sofanya tuh menghadap ke TV terenai ini dia guys dan aku juga tidak lupa untuk memakai rak TV karena kayak kayak seset gitu TV sama TV TV nya tuh aku enggak kayak biasa yang biasanya nyatu sama ini rak TV nya aku tuh di tempen ke tembok gitu loh guys nah kan kebanyakan tuh video-video review kamar yang dioteng tuh atau yang diantai 2 itu tuh banyakan kayak ada pintu-pintunya gitu ya aku tuh nggak pakai karena apa namanya kata kenapa biar lebih beda gitu nah jadi aku tuh pakainya ini nggak papa kan guys aku pakainya pakai ini itu kalau malam tidur jadi gak ada nyamuk tapi nyamuk masih tetap bisa masuk gitu nah oke jadi disini tuh aku tidak lupa untuk memakai rak juga ini cintanya naruh-naruh buku ini buat apalagi tuh buat ngapa ngapain nah dan aku juga dilapisin dilapisin sama itu apa sih namanya karpet karpet yang war yang saya curi itu kayu guys nah jadi aku seneng banget karena apa namanya tuh ada lemari di update sekurang baru nah lemarinya gini ini maaf ya aku nggak diisi dalamnya nah karena aku tuh pokoknya malis aku tuh males tapi nggak males juga nggak papa sih eh garing nih nah jadi disininya juga aku tuh kasurnya TV dan ada dan aku juga nggak jauh-jauh dari pola gepen nah ini juga ada kasur guys ini ini kasurnya tuh eh dari apa namanya langsung dari itu sakura yang terbarunya kan biasanya kita tuh bikin apa namanya kita bikin kasurnya gitu dan ini juga aku lupa ngasih selimutnya nggak papa ya guys nah aku juga ngasih selimutnya seneng karena ada ini ketika ketikanya bisa dibuka jadi lucu aja gitu cute cute nah sampingnya tuh tidak lupa dengan file gepen aku berapa kali ngomong file gepen aku nggak tahu Nah aku juga tidak aku jangan lupa untuk memakai eh apa namanya ini apa sih namanya hoarding ini aku hoardingnya nggak pakai yang blasek guys tepon baju ada nanti gimana ya tapi ini kan di game juga nggak papa tapi aku nggak tahu kenapa pengennya tepat kayak gini ayo guys diantara disini tuh aku tuh paling suka ya tuh antara ini tuh ini nih guys kalian tuh kayak bagus gitu cahaya gitu disono terus ini tuh cermin-cermin gitu dan ini ada raka buat naruh bedak skincar-skincar gitu dan aku juga sampingnya boleh gepen lagi guys aku tuh nggak bosan gitu itu sama pohon apa pohon lagi sama ya server gepen jadi segitu aja sih Oh ya aku lupa bawa emeng mau turun dulu bawa emeng biar pengennya melihat ada ruangan rahasia di atas kita ke hari 2 nah kita naik deh cara ini Miong rumahnya rumah-rumah eh baratai dua udah aku dekorasi ya nah itu aku nggak juga ini tuh di belakang sebenarnya itu masih kayak ada lawangnya juga guys tapi aku tuh aku pakai itu apa namanya dituin pakai tembok karena aku ketau gitu sebelah sini mau bikin apa jadi kita ditin pakai tembok aja tapi ini juga masih ada sisanya sih nah karena disini juga terlalu polos jadi aku tuh memakai lampu lampunya tuh bentuk kope ini bagus loh guys kalau foto dari jauh gitu keren itu bagus aja bukan keren tapi kita tahu Ayo guys menurut kalian ini semuanya bagus atau enggak mata aku sih bagus karena ini tuh buatan aku sendiri guys maaf kita tanya ke Minyong Minyong kamu bagus suka nggak sama kamarnya nggak suka kamu jauh kamu jahat udah matahal kita udah eh aku yang pergi oke guys ini tuh kemarnya udah aku semuanya dari view nama kalian itu bagus atau kayak apa namanya menurut kalian bagus atau aspek itu enggak tahu ya ya guys kalian juga bisa komen mau bikin bikinin api gitu gitu ya tapi apa namanya jangan sulit-sulit tapi tapi setelah kalian sih mau komen apa aja oke guys sekian dulu ya video dari aku ingat jangan lupa like comment share and subscribe di channel tadi video aku dan kalian bisa komen di kolom komentar ya oke bye bye guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye and see you next video bye bye